Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya disini Dalam kesempatan kali ini kita akan mereview mode bus terbaru ya Ini adalah bus agung mulia ya Untuk bodinya adalah double decker Dan untuk status mode ini adalah self, begitu pun juga dengan liverynya Dan untuk kredit liverynya ini dari batuah trans karya bersama ya Nanti bila teman-teman berminat dengan liverynya ini Silahkan cek link yang ada di deskripsi ya Nanti saya kasih nomor WA nya Oke langsung aja kita akan mereview untuk busnya ini ya Untuk busnya ini dari ASX FM Dan untuk modelnya ini ZW3SHD Maksudnya double decker ya alias SDD Dan untuk penampakannya seperti biasa untuk mode nya Dan untuk statusnya ini menggunakan Scania K410iB ya Dan kita cek untuk fitur perlampuannya dulu ya Untuk lampu dekatnya kita nyalakan Wow sebentar ya kita menyalakan lampu sennya dulu ya Terlihat sudah normal Dan untuk lampu interiornya ini bisa menyala ketika kita menyalakan lampu dekat Dan mati ketika kita menyalakan lampu jauh ya Dan untuk wipernya disini pergerakannya juga sudah normal Untuk wipernya yang bagian atas ini menggunakan wiper yang bagian atas ya Yang berjumlah 1 Dan kita cek untuk bagian pintunya Untuk bukan pintunya menggunakan sliding door Untuk sliding doornya mengarah ke belakang semua ya Bukan yang UHD yang mengarah ke depan Dan kita putar dulu untuk busnya ini Kita cek untuk bagian belakang Untuk di bagian belakang disini sudah dilengkapi dengan strobo ya Strobo yang mengikuti dengan lampu sen Mantap ya untuk lampunya Untuk bagian perlampuannya juga sudah normal disini Dan setelah ini kita akan mengecek untuk bagian di interiornya Oke kita cek untuk bagian interiornya seperti apa Nah untuk bagian interiornya ini saya suka banget Karena ada semacam efek kabut ya disini Jadi tidak hanya polosan saja Tapi kayak ada efek sinematiknya gitu ya Apalagi dipadukan dengan kodename mendung Jadi mantap ya Oke kita berhenti disini Dan kita akan mengecek untuk tombol animasi Untuk animasinya saya rasa itu masih sama ya Seperti yang mod sebelumnya Untuk anima pertama disini suspensi Tetapi untuk bukan kaca sang sopir atau kenek itu tidak terbuka ya Dan disini untuk animasi kedua adalah Membuka bagian bagasi Untuk bagasinya ini saya bingung ya Karena ini apakah bagasinya hanya satu atau dijadikan dua Karena untuk handle bagasi atau bagian bukaannya ini ada empat ya Jadi ini apakah jadi satu atau gimana Karena kan ada skat pemisahnya ya Dan tentunya untuk animasi ketiga disini Adalah ke mesin ya Bisa berputar Ini sudah tidak memiliki dimensi Adelias syarat wajib untuk modsel Oke mantap ya Untuk variannya disini saya menggunakan varian yang standar ya Jadi menggunakan doff dari adubutro Dan untuk aksesorisnya hanya ada kepet di bagian studbar saja Oke kita buat jalan ya Untuk handlingnya ini seperti biasa Nyaman banget ya Untuk settingannya juga pas Dan disini kita berkeliling map solo ya Apalagi yang saya suka ini bagian interiornya sangat rapi Dibadukan dengan efek kabut yang sangat keren banget ya Jarang-jarang loh untuk livery itu dibuat itu seperti ini ya Kebanyakan itu Livery-livery itu bagian kacanya itu polosan atau dikasih stiker ya Kalau ini kan dikasih efek ya Jadi membuat kesan berbeda Jadi untuk kalian wajibnya mencoba ya untuk liverynya ini Oke ini sekarang kita akan belok ke kanan Seperti di map ya Mungkin kita tidak akan Dan full perjalanan ya Karena dalam video kali ini kita hanya review saja Oke Dan bila teman-teman menginginkan mod ini Serius untuk liverynya Untuk linknya saya sudah taruh di deskripsi ya Dan mod ini juga enak banget untuk kalian coba di busit versi 3.7 Dan sekian video yang dapat saya sampaikan Kurang lebihnya mohon maaf Saya Fabrizio Petain Channel Salam Buzit Mania Terima kasih telah menonton! selamat menikmati